Mishnah, kamu tahu gak Talmud itu terdiri dari apa? Halo? Yang kamu bawa Mishnah itu ya, yang kamu bawa Torah CWLV dan segala halnya itu sudah dituangkan oleh para Rabi-Rabi Yahudi di dalam Talmud. Jadi makanya saya mengatakan itu adalah Talmud. Oke, Ethan? Paham ya? Udah, begini, Talmud itu terdiri dari apa? Kamu kan ngomong tadi soal Talmud. Tadi kan udah aku jawab ya, segala sesuatu kitab Yahudi, segala kitab Yahudi. Kamu bisa bedakan Torah Shebaalpeh dengan tafsir Rabi, kamu bisa bedain gak? Kamu ngomong tafsir loh tadi. Nah ini mau aku jawab samamu. Bagaimana aku mau jawab, kau menyangkal terus. Segala kitab-kitab yang kau sebutkan tadi sudah dituangkan dan sudah dituliskan dan sudah dibuat oleh para Yahudi itu, Rabi-Rabi Yahudi itu di dalam sebuah Talmud. Nah pembagian Talmud itu ada pada abad ke-2, abad ke-5 dan kelengkapannya pada abad sekarang dan itu satu kitab. Mereka maknain sekarang ini. Dalam perkembangan zaman ke zaman pada saat itu. Jadi mereka merintis Talmud itu dalam perkembangan zaman dari abad ke-2 sampai ke abad-abad berikutnya sampai terjadilah sekarang ini yang mereka imanis. Tapi demikian ya. Nah mengenai Talmud ya, itu adalah tafsir-tafsir ya. Talmud itu adalah tafsir-tafsir para Rabi-Rabi Yahudi pada saat dari zamannya Musa. Dari zamannya Musa dan ketika itu Tuhan sendiri melarang mereka untuk menuliskan kitab Talmud itu. Nah perkembangan Talmud sekarang ini dituliskan berdasarkan ide para Rabi-Rabi Yahudi itu. Karena mereka beranggapan itu baik. Itu bisa kalian lihat, itu di Yesaya 29 ayat 13 sampai 14 itu ya. Bahwa perintah-perintah dan tafsiran-tafsiran itu mereka hafal dan itu Tuhan menentang hal demikian. Jadi kalau kamu mengatakan soal Talmud kepada saya, saya tidak mempercayai Talmud. Saya mempercayai kitab-kitab yang ditulis oleh para Nabi. Bukan kitab-kitab yang ditulis oleh para Rabi. Demikian ya Tan. Jadi gak ada sanggup pautnya ketika kamu menanyakan tentang Talmud itu pada saya. Karena saya tidak mengimaninya. Kau tanyalah itu sama Rabi-Rabi Yahudi itu. Kalau kau mengatakan Mesias, mereka menentang Mesias, mereka menentang Yesus. Nah kalau kau katakan bahwa kenapa mereka menentang Yesus, nah itu akan kena sendiri sama kalian. Karena kalian menuliskan Isa di dalam Quran kalian. Dengan kata lain, rujukan Isa yang kalian ambil itu adalah kepada Yesus. Artinya kalau kau mengambil di dalam Talmud, artinya bahwa kau sedang memunafikan dirimu sendiri dengan sosok percaya kepada Talmud. Sementara mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan datang itu. Dan sudah datang. Nah sementara kalian menuliskan Isa di dalam Quran kalian. Jangan kamu itu ngomong pelantai perintut ke sana kemari. Jadi gak ada gunanya kau membahas Talmud. Dari Talmud itu ya. Kamu bilang Talmud itu ada tafsiran dari Rabi. Oke saya setuju itu. Tetapi itu masuk dalam lingkup Gemara. Sementara yang namanya Mishnah itu adalah Torah Shebaal Peh. Yang disampaikan oleh Musa kepada penantua-penantua dan juga Harun. Itu harus kamu camkan satu itu ya. Jadi kamu jangan asal main asumsi dan asumsi lalu berkata konyol seperti yang tadi itu. Di sini jelas dikatakan bahwa kriteria Mesias itu sendiri ya. Ha-Melech. Ya. Ha-Mesyah. Nah ini. Nah ini dia dapat ini. Bahwa dia akan memberikan korbanan bakaran. Makriven korbanot. Ya. Jadi dimana letak dari Apa namanya Kerajaan-kerajaan yang real dari Yesus Kristus itu. Coba. Kan ada disini punyinya. Ha-Melech. Ha-Mesyah. Adit. La-Amet. Eh Etan. Kalau kau mengutip Talmud ini. Torah Shebaal Peh ini ya. Kalau kau mengutip Torah Shebaal Peh ini. Yang dimana itu adalah tafsiran-tafsiran Lisan ya. Pada zamannya Musa. Lalu kau menyandingkan dan bertanya kepadaku. Itu seharusnya kau tanyakan dulu kepada dirimu. Kenapa kalian menuliskan kisah Isa di dalam Al-Quran kalian sementara. Itu juga ditentang oleh Yahudi itu. Nah kau harus bertanya pada dirimu. Tunjukin dong. Harus bertanya. Harus bertanya kepada dirimu. Kalau ini adalah tafsiran. Tidak Etan. Itu diskusi para nabi. Talmud itu diskusi para rabi. Itu diskusi. Sebentar. Si Etan gak ngerti ya. Tunjukin. Kalau misalnya ini adalah tafsiran. Dia menulis swasta. Ya. Etan ya. Kalau itu mengenai tafsiran ya. Itu adalah tulisan-tulisan para rabi. Bukan para nabi. Jadi kau harus paham. Di situ kau harus sudah paham. Sekarang aku tanya sama kau. Ini tulisan rabi apa tulisan nabi? Kau jawab. Yang menulis ini ya rabi. Gimana sih? Yaudah. Yang kau percayai. Sebentar. Sebentar. Yang capek bilang. Mana buktinya? Mana buktinya? Sekarang aku tanya buktinya sama mu. Sekarang aku tanya buktinya sama mu. Mana Musa menyampaikan hal itu sama orang para rabi. Mana? Sementara itu udah dikecemkok. Oke. Di Yesaya 29 ayat 12. Jadi begini. Mana buktinya di dalam kitab yang ditulis Musa. Dia menyampaikan hal itu. Coba kau buktikan. Iya, 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 iya. Oke. Kita begini. Bisa kau buktikan kan? Kita kembalikan. Berarti. Tapi kalau itu saja terbukti gimana? Percuma dijelaskan juga. Tidak mengerti juga bahasa Ibrani. Dibacakan juga. Enggak. Enggak. Biar. Biar. Biar Faiz. Biar dibuktikan si Satan. Biar. Coba. Coba kau buktikan. Apa yang mau kau buktikan? Coba. Biar aku lihat. Apa yang mau kau buktikan dari situ? Karena kau sedang membawa-bawa Yahudi yang dimana itu menyangkal dirimu juga soalnya. Jadi begini. Ketika Nabi Lut. Kau membawa nama Yesus. Kau menuliskan kisah Isa. Kan itu merupakan ya sesuatu yang lucu bagiku sebenarnya. Kau membawa kisah Yahudi. Ya jadi walaupun bersebusam. Walaupun Nabi, walaupun Malaikat yang turut yang menjelaskan kepada. Tidak umat yang tidak mempercayai ajaran-ajaran Yesus. Atau mempercayai Tuhan itu Esa. Dia tidak akan bisa. Walaupun Nabi ya. Walaupun berbusa-busa mulut kita menjelaskan kepada mereka. Bahkan Malaikat dan Nabi yang datang menjelaskan dan menasihati kepada hambanya. Samanya Nabi Lut. Bagaimana kerasnya. Bagaimana ilmunya para Nabi dijelaskan kepada mereka. Tapi mereka itu tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Lut. Mereka tidak mau mengikuti perintah-perintah Nabi Lut. Bahkan negerinya itu dibolak-balik. Dihancurkan. Jadi walaupun Nabi yang datang menasihati kamu. Dan memerintahkan kamu untuk mentuhankan yang diperintahkan oleh Yesus kamu. Tidak akan bisa. Kalau bukan diri kamu sendiri yang menasihati diri kamu sendiri. Begitu. Jadi kita kembalikan di saksian saja. Tunggu sebentar saja. Saya mau jawabkan sedikit saja. Itu Talmud itu artinya belajar. Ya Talmud itu artinya belajar. Hei kamu baru petik. Ayo. Apa yang mau kau buktikan disitu? Coba kau jelaskan ya. Jadi dikatakan disini oleh Rabi Moses ben Maimon. Bahwa. Aduh. Sebentar. Udah. Aku kira tadi kau mau membuktikan apa yang tertulis dalam kitab. Dalam kitab yang ditulis Musa dan kitab para Nabi ya. Sekarang. Sebentar. Udah-udah. Aku udah paham maksudmu. Tetap juga yang kau buktikan adalah pendapat para Rabi. Jadi tidak berguna. Jadi aku meminta bukti sama kamu. Sebentar. Etan. Etan. Kau harus membuktikan apa yang ditulis oleh para Nabi langsung. Bahwa mereka mengizinkan ya. Mereka mengizinkan para Rabi itu menuliskan kitab Talmud itu. Nah sekarang PRmu adalah. Coba kau tanyakan balik kepada para Rabi itu. Apakah Yahweh ya. Melarang mereka menuliskan Talmud atau tidak. Coba kau tanyakan sama mereka. Apa jawaban mereka. Itu PRmu. Kau tanyakan itu sama mereka. Apakah Yahweh. Apa tadi kau bilang? Apakah Yahweh mengizinkan mereka menulis. 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 Sebentar. Apakah Yahweh. Kau tanya ini sama para Rabi itu ya. Kau tanya. Apakah Yahweh ya mengizinkan kalian menulis Talmud itu atau tidak. Nah kau dengar nanti sendiri jawabannya apa. Nih ya. Aku kasih tau. Ini di dalam Shemot ya. Shemot 24 ayat 12 bahwa di sana tertulis. Nggak berguna kau bawa mau Shemot. Nggak dengar apa ini. Nggak. Nggak berguna kau mau bawa apapun etan. Kecuali yang kau bawa. Shemot ini kentor. Shemot ini kentor. Selesaikan saya etan dulu menyelesaikan argumentasinya. Dulu aku bicara sih. Dipotong-potong terus dia. Gayanya itu dari dulu sampai sekarang kayak gitu terus ya. Gayanya kayak gitu dari dulu sampai sekarang. Ya udah kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Mana-mana yang mau kau tunjukkan tadi. Diam dulu. Redrigonya diam dulu. Setelah itu etan mau bicara. Sedangkan sedangkan. Lanjut bangetan lanjut. Mana etan. Ngambak bangetannya. Bikin kopi dulu ya. Sabar sabar mas etan jaringannya. Yaudah. Jadi aku kasih tau sama kalian ya. Talmud itu diakui sendiri. Mas etan untuk koneksi. Diakui para. Ya sebentar sebelum. Sebelum etan koneksi. Jadi aku mau beritahu bahwa. Para rabi sendiri. Mengakui. Ini ada pemirsa. Ada pemirsa yang menjawab. Soal Talmud ini ya. Ini ada pemirsa di channel. Putra. Sulvikar. Dia menjawab. Talmud. Kok. Artinya belajar. Hahaha. Talmud itu. Berdiskusi para rabi Yahudi. Aduh. Kalau begitu. Mas Yeridayak. Silahkan untuk. Menggantikan mas etan. Saya. Saya boleh ngasih pandangan sedikit. Kan dari tadi belum ngasih pandangan ini. Mengenai talmud itu. Masih dipotong terus. Mas etan menjawab. Ini kan tadi. Suas. Dan bilang begitu. Anu. Saya bisa. Bila bilang begitu. Bahwa tahu. Bila itu pelajaran. Mas warhan juga bisa. Mas warhan silahkan. Mas etan kayaknya dari koneksinya ini. Iya. Jadi biar saya jawab ya. Mengenai para rabi itu sendiri. Menulis talmud itu. Mereka mengakui sendiri bahwa. Itu. Itu. Tidak. Itu. Itu diperintah. Tidak diperintahkan oleh Yahweh. Dan itu dilarang. Ditulis. Mereka mengakui itu. Ini kalian tanya deh. Mana buktinya itu. Sekarang. Ya kalian tanya sendiri. Buktinya. Kalau kau mau tanya buktinya. Tanya sendiri. Mana mau tanya kepada orang yang tidak ada. Seharusnya setelah kau. Kasi argumentasi. Seperti itu kau bisa bawa buktinya. Di mana buktinya. Apakah itu ada bukti atau hoax. Gimana kau ini. Rodrigo. Talmud itu. Ya. Menurut kajian ilmiahku. Ya udah. Sekarang aku tanya aja. Kalian percaya Talmud nggak? Kalian percaya Talmud nggak? Itu adalah sebuah referensi. Kok buktikan dulu. Kalian percaya Talmud nggak? Buktinya. Eh nanti dulu. Ya kau tanya sendiri. Kau tanya sendiri sama Rabi-Rabi itu. Bagaimana aku bertanya sendiri. Kalau Rabi-Rabi itu. Lepuk saya lagi drop sih. Kalau galetok saya drop. Saya masukin data-datanya. Kau tanya sama Rabi-Rabi yang masih hidup. Kau itu mesti diajarin sama kau. Ya bagaimana bon. Kau tanya sama Rabi-Rabi yang masih hidup. Yang mempercayai tentang Talmud itu. Buktinya saya. Sekarang dimana ada tercetak. Dimana ada datanya. Kalau beri keterikian si fiti hidup ah. Konyol kaya. Ya kau tanya. Kau tanyalah sama Rabi itu yang masih hidup. Jangan burukkan kau. Masa kau tanya yang udah mati. Mada makan aja lah. Jangan sampai bebas. Berarti yang kau tanya itu. Yang kau tanya itu sama yang sudah mati. Ya pantes lah kau. Pantes lah kau itu. Jangan juga kita mau tanya. Kita tidak lagi di Israel. Rodrigo. Kalau Anda menapikan apa itu Talmud. Anda juga harus menapikan apa itu Piblos. Ya. Oh itu bukan hak. Bukan hak kalian. Apa hakmu mengatakan itu? Kalau kita gak percaya itu. Secara metodologi ilmiah pembukuan. Saya biasa. Rodrigo. Selalu. Bicara. Jadi iman kita. Yang mempercaya tulisan para nabi. Bukan mempercayai tulisan para nabi. Terus deh. Terus deh. Terus deh. Saya baru mau ngomong. Dipotong terus. 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 Ya karena kalian maksa. 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 Kita harus mempercayai. Mempercayai tentang kitab Talmud. Kepotong juga. Maksa kita gak percaya. Kepotong juga kau. Mas sekarang kalau kalian percaya ya. Kalau kalian percaya ya. Kalau kalian percaya. Kalau kalian percaya ya. Biar adil. Kalian percaya gak sama Talmud. Itu bagaimana juga kau ini? Kalian percaya gak sama Talmud. Tidak. Tidak. Ya udah. Kalau tidak ya. Maka jangan kau bawa-bawa Talmud. Kau bawa ajal Quranmu. Ya udah kan. Simpel kan? Supaya kamu bisa menjawab. Kau bawa ajal. Anda ni Munafik. Panjang lebar. Kau yang munafik. kamu gak mau percaya kamu ada menanyakan hadis sedangkan lo gak percaya hadis kadang kadis-kadis mau duk kamu bawa-bawa buat fitnah kamu kadang-kadang paradok dengan apa sikap kamu umat Kristen sendiri ya itu yang harus kamu akui ketika kami mencoba membawa Talmud kepada untuk komparasi dengan kitab kalian sejarah kitab kalian kita gak mempercayai Talmud ngapain kau bawa Talmud yang kau bawa ini sekarang kamu tanya bawa itu apa yang kita imani sekarang begini apa pernah kita mempercayai kalian dengan ayat-ayat yang tidak kalian imani kan tidak pernah kan begitu ngapain kalian bawa ngapain kau bawa yaudahlah ngapain kau bawa kalau gak kami imani diskusi yang tadi aja lah belum diterusin masalah kesaksian itu silahkan mas begini ya retrigo supaya kamu bisa bisa menjawab pertanyaannya ini kan kita kan mau ya kita kan disini semua mau selamat saya pun juga mau selamat bagaimana menurut orang Kristen itu ya bagaimana menurut orang Kristen itu supaya kita selamat apakah kita itu harus lompat ke gunung ataukah kita harus beribadah atau bagaimana soal keselamatan oh simpul simpul ya ketika kalian orang sejatinya ya orang tidak beragama pun bisa berbuat baik ya maka sebahlah Allah yang benar kamu mengatakan selamat dari mana si Aldo aja bilang ini Faiz tengok tengok itu Faiz tidak ada penembusan dosa tidak ada namanya penembusan dosa itu yaudah kau percaya sama si Sam Aldo Sam Aldo bukan Kristen kok kau percaya ngapain kau bawa Sam Aldo dia gak mau wakili siapapun kok dia bukan Kristen coba kau tanya Sam Aldo Sam Aldo bukan Kristen saya setuju saya setuju itu coba kau tanya sama Sam Aldo iya iya lu diam aja udah halo 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 gue mau kesaksian ya gue mau kesaksian maaf banget sebentar gue mau kesaksian kesaksian lah kau pada bulan 4 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu Rodri pernah bilang cipat daripada Nabi Muhammad karena saya tahu hari kiamat tanggal 6 deset saya masih tunggu ya itu kesaksian saya itu saya tunggu sampai yang lebih hebat dari Nabi Muhammad enggak mana buktinya aku bilang gitu pernah lu bilang ngerasa bukan bukan itu yang kubilang bukan seperti yang kau sampaikan lu gak ngaku lu pernah lah jelas aku gak ngaku kenyampaianmu salah kenyampaian lu gimana gue pengen nanya kenyampaian lu gimana gue pengen nanya nah coba kau dengar dulu VNVN aku itu yang kemarin coba kau dengar iya apa yang aku bilang gue pengen tanya sama lu pengakuan lu bagaimana lu dengan jelas dengan gaplang gue gue lebih hebat daripada Nabi Muhammad gua tahu hari kiamat hari kiamat ini masih gue tunggu aku gak ada perasaan aku gak ada nyebut Muhammad disitu kau ngareng-ngareng berita itu pembahasan itu pembahasan itu pembahasan kemarin itu pembahasan kau hanya kau hanya apa ini mau melaga orang ini di luar sana sehingga kau mengatakan aku aku menghina Nabi mu begitu kau sedang mengatakan itu kenyataan aku gak pernah ngomong gitu yang aku bilang adalah yang aku bilang adalah kita sedang membahas topik tentang kalian mengatakan Yesus tidak mengetahui hari kiamat kan demikian itu topiknya maka aku gak ada menyinggung tentang Nabi mu aku gak pernah ada mengatakan tentang nama Muhammad kau sedang mengatakan kau sedang kau sedang kalau di dunia hukum ini kau sudah ditarik ini gak punya bukti kau ngomong lu tarik lagi dikebukin lagi muslim karena kenapa lu lebih mengakui lu lebih hebat dari Muhammad karena lu tahu hari kiamat kau mengatakan kau mengatakan dasar yang gak pernah aku ngomongin begitu buktinya mana lu gak ngaku lu gak ngaku lah kau buktikan kau kan pembohong lu gak ngomong tanggal 26 Desember hari kiamat sekarang kau pembohong gak kau pembohong gak demi Allah berarti yaudah berarti kau gak ngaku kau kan pembohong aku gak pernah ngomong gitu kok sama kan aku bilang gitu kan lu pernah bilang ya pernah bilang gak pernah aku memang pernah aku memang pernah bilang bahwa ya aku pun tahu dong kalau itu mengenai hari kiamat itu aku bisa kok asal-asalan dengan menyebutkan tetapi aku gak ada nyebut-nyebut nama Muhammad kau jangan jangan asal-asal bicara aku gak pernah nyebut-nyebut nama nabi kau gue tahu kenapa poistotnya waktu itu taruh memang yaudah kau tunjuk kau tunjukkan aja disini gak usah banyak cerita kau yang mana itu yang kau bawa aku aja gak lupa aku siapa kau tanggal 26 Desember hari kiamat sekarang gue lebih hebat daripada nabi Muhammad Muhammad gue lebih tahu wah luar biasa oke kalau misalkan lu gak ngaku yaudahlah itu pribadi lu itu mah ya yang jelas kuping gue gak congean sampai sekarang pun itu omongan lu masih masih gue simpen di memori otak gue oh makasih lah gue tunggu tanggal 26 sekarang pengen tau ternyata Rodrigo begitu orang sekarang udah tanggal 29 iya bentar lagi tanggal 26 bentar lagi tanggal 26 udah tanggal 29 ini woy kok bentar lagi tanggal 26 26 Desember 26 Desember tanggal 26 aduh kau membawa kau membawa perdebatan VN di apa namanya perdebatan VN yang di Whatsapp kau bawa kemari lalu kau artikan sesuka hatimu bisa ditafsirkan lagi itu itu kesaksian gue kesaksian gue silahkan lanjut gini-gini dia kan tadi anti dengan kamu sekarang kita bawa aja oh iya enggak usah kau tanya aku anti dengan kamu seluruh orang Kristen tidak mempercaya Talmud kalau kau bilang Rodrigo jangan tanya seluruh biarkan biarkan menyelesaikan dulu jangan kau potong dulu kamu takut kehilangan Jumaat sih iya kok takut karena kalian kalian itu ngomong lagi begitu apa sampe aneh ini begitu bisa enggak bisa berpikir dengan waras mengenai kamu itu mulanya cuma satu tetapi mengalahkan ketika kita disini ketika itu tidak sama kalian kalian percaya dengan tahu sebenarnya ketakutan aku atau kalian sini enggak enggak usah takut hilang jemaah asal jangan motong-motong ya di dalam selesaikan yang namanya mausia itu nantinya akan berhenti antong 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 mulutnya kaya ibu-ibu kau cowok apa cewek yang namanya mursiah itu akan menjadi pemimpin politik itu enggak ada yang mempercayai aduh retrigo aku terpasang kamu oke ma bisa buka sendiri silahkan mas swasta coba dewasa swasta sama Anton jadi pendengar yang setia dulu manusia itu diciptakan punya dua kuping dua mata satu mulut agar banyak di langsung aja ke elah ibunya apa kata elah ibunya pada hari-hari itu aku akan menumpukan tunas kebenaran bagi David dan dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri nah apakah Yesus pernah melakukan keadilan dan kebenaran di dalam negeri dia akan memerintah mana orangnya ini ini ya ini ya halo ya halo halo ya halo nanti ketika aku sanggah kalian bilang Rodri jangan motong biar tahu aturannya ya yaudah saya saya ngomong dulu ya saya boleh ngomong dulu ngomong tapi gak usah bertanya jadi nanti mas Rodrigo gak menjawab gitu loh selesaikan semua pertanyaan yang namanya usia itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi di dalam Yiremaia 33 ayat 15 itu dikatakan bahwa ini LAI ya TB pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi David dia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri nah di dalam Yiremia di dalam Yiremia 23 ayat 5 juga berbunyi demikian sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil dari Daud dia akan memerintah sebagai raja dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri kemudian juga dikutip oleh ini Hezekiel 38 ayat 16 engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku supaya bangsa-bangsa mengenam aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka hai bok gitu ya ada banyak sebenarnya ya di dalam mana lagi ini ini Yeremia 30 ayat 3 sebab sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa aku akan memulihkan keadaan umat Israel dan Yehuda dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka dan mereka akan memilikinya nah kekuatan-kekuatan seperti inilah yang dimiliki oleh yang nampaknya Mosiyah Ben David ya nah apakah Yesus memiliki karakter seperti ini dia akan memerintah dia akan memiliki hukum dan dia akan berperan dengan dok silahkan saya agent lab dulu ya disini sudah hampir setengah tiga saya ngantuk saya agent lab dulu ya setengah tiga ya kemana Harry mau apa lari oh lari aku tidak dialog dengan kamu kok apa yang kecil aja lah adik kau ngomong juga aduh udah panggir melarikan diri itu enggak pamit oh ya disini disini sudah disini sudah jam 2 lewat 27 saya juga butuh istrat redi god lagi kita bukan bukan debat ya kan tadi silahkan aku tanya adik aku kan cuman tanya dia cuman tanya kamu menuduh mas Harry melarikan diri bukan bukan enggak usah ngomong begitu silahkan aku cuman tanya pertanyaan mu itu kan enggak pantas didengar orang banyak ini ya silahkan dijawab mas etan tadi Terima kasih. Terima kasih. Bukan hanya itu. Yang kau tanya, yang kau wawas itu kan nanti akan turun Mesias lagi pada akhir zaman, gok dan maguk. Betul memang nanti Yesus akan memerintah sebagai raja lagi. Nah, kalau aku tanya pada saat kedatangan Yesus, mereka kan tidak percaya kepada kedatangan Yesus. Oh berarti kemarin-kemarin belum mau siah? Gimana? Berarti dia kemarin itu bukan datang sebagai Mesias? Ayo. Jadi sebagai apa? Yang mana aku tahu. Gak yang kemarin itu yang disalib sama Yahudi itu dia datang sebagai Mesias atau bukan? Iya. Loh kok iya? Ini kan dikatakan di sini dia adalah Panglima Perang. Dia akan memimpin kerajaan Israel sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan. Yang kau kutip itu kan mengenai akhir zaman. Membuatannya mengenai akhir zaman kan gitu. Bukan. Gini. Berarti maksudmu begini kan. Yang datang, yang disalib itu bukan Mosiah. Mosiah. Loh kok Mosiah? Kapan dia mimpin? Berarti belum menjadi Mosiah waktu itu? Sudah. Yaudah lah sama yang lain aja kok. Rodrigo, ya dimasuk Mosiah adalah mati. Salah jawab aja Rodrigo. Ya, itu adalah yang mempunyai kerajaan dan bisa membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu yang diharapkan sebagai Mosiah bagi kaum Israel atau Yahudi. Itu tadi materi yang saya diskusikan, debat juga tadi siang saya sama Sem Aldo. Tadi siang saya debat sama Sem Aldo. Itu namanya. Dan Sem Aldo membacakan kitab-kitabnya. Jadi, kematian Yesus di salib itu ya, Itu bukan karena alasan Yesus itu mengaku anak alaha. Tapi adalah itu adalah kepentingan politik. Waktu itu, ada di kitab-kitab kalian sendiri. Waktu Yesus mau membersihkan baik suci dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada ayat yang Yesus marah-marah dari pedagang itu. Dan di sini, Rabi Yahudi kepentingannya secara politis dan ekonomi merasa terganggu. Akhirnya, bersepakat untuk melenyapkan Yesus. Tidak ada hubungannya. Yesus mengatakan, aku anak alaha. Dan langsung diburu. Jadi, diburunya Yesus itu bukan karena alasan itu. Tapi karena alasan bahwa Yesus mengganggu kepentingan secara politis dan ekonomi Rabi-Rabi Yahudi. Sehingga berkonspirasi dengan tentara Romawi. Itu sejarah. Ada catatan sejarahnya semua. Tidak ada pertanyaan lain lagi. Anda kan tidak percaya kepada Talmud. Anda katakan, seluruh Kristen tidak mempercayai kitab Talmud. Betul nggak begitu? Iya, bang. Betul. Nah, sekarang sumbernya orang Kristen itu dari mana kalau bukan dari Talmud? Dari kitab-kitab para Nabi. Nah, kitab para Nabi itu kan salah satunya kan Talmud. Talmud itu tulisan Rabi, bukan tulisan Nabi. Kita tidak mempercaya tulisan-tulisan di luar Nabi ya. Rabi itu bukan Nabi. Sekarang tanya, Yesus itu pernah nulis nggak? Enggak. Enggak. Nah, berarti kan Anda tidak mempercaya juga tulisan yang ada di alkitab ataupun di kitab suci yang Anda pegang. Ya, itu kan... Apalagi alasannya? Alasannya. Nggak punya alasan sih. Itu bukan yang menuliskan para Rasul. Nah, kalau jaman Yahudi kan namanya para Rabi. Lalu, Yesus pernah mengatakan, lakalah kalian, alih-alih Taurat, dan orang-orang Farisi. Siapa alih-alih Taurat yang Yesus maksud di situ? Ya, para Rabi itu yang menulis Talmud. Itu mereka semua celaka, Pak. Tidak tahu surga, bicara surga. Itu jelas Yesus katakan seperti itu. Ya, jadi definisi yang Bapak bangun ini sudah berlawanan dengan pemikiran Yesus sendiri. Bahwa Rabi itu tulisan dia adalah kebenaran. Itu semua kebodohan karena mereka membenci Yesus. Karena Yesus datang mengajarkan sesuatu yang tidak mereka ajarkan. Yesus lebih tahu tentang Tuhan dibanding mereka. Yesus mengganggu kenyamanan mereka pada saat itu. Menjual di baik-baik. Karena perintah 10 perintah. Itu ada di dalam Talmud atau tidak? Talmud itu tulisan manusia biasa, Pak. Sama Bapak dengan orang yang menulis Talmud. Bapak menulis di satu buku, sama, Pak. Tapi disucikan oleh siapa? Oleh para pembenci. Pembenci siapa? Pembenci Yesus. Ketika Bapak bertanya. Suasta kamu enggak kurang lengkap dari segi historikal kurang lengkap. Jadi gini loh. Kan tadi sudah saya kasih clue tadi ya. Saya itu diskusi ilmiah tadi. Data-data semua tertumpah dengan Semaldo. Memang benar. Ada kepentingan yang terganggu dari Rabi-Rabi yang menulis Talmud itu. Karena Pak Talmud itu adalah hukum-hukum yang diambil sebenarnya sebagian dari Taurat. Tapi dikembangkan oleh Rabi-Rabi itu sendiri. Di sinilah Yesus marah memang. Ada penyalahgunaan dari Taurat yang di... Karena apa? Dari Yahudi sendiri. Rabi-Rabi Yahudi itu malah justru lebih menghargai atau lebih mensucikan Talmud daripada Taurat itu sendiri. Ini yang membuat Yesus marah. Dan ajaran-ajaran ini bertentangan dengan apa yang ada tertulis di Taurat. Makanya Yesus itu marah. Dia membawa pasukan, membawa muridnya dan para pendukungnya untuk membersihkan bait suci di Yerusalem. Di sinilah terjadi pertentangan secara politis dan ekonomi ya antara Rabi-Rabi yang pemegang Talmud ini. Yang berlebih-lebihan mensusikan Talmud dengan Yesus. Talmud itu belum ditulis di jamannya Yesus, bro. Jadi jangan ngarang cerita. Jadi kamu sedang ngarang cerita, sedang ngarang cerita kalau menjelaskan hal itu. Talmud itu baru ditulis pada abad kedua. Oke, oke. Kamu nggak konsen di sejarah sih, Talmud. Oke, 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 oke. Susah saya cerita. Nggak konsen. Kamu menceritakan sesuatu yang nggak ada. Ini kalau menurutnya beda. Tama seperti apa tadi. Talmud itu ditulis tahun berapa? Kau sedang membahas tentang kitab yang di luar yang diimani oleh Kristen. Nah, sama halnya ketika aku mengkomperiasi kamu tentang kitab-kitab di luar yang kamu percayai. Untuk apa kau bawa Talmud kalau itu bukan yang kami percayai? Kan seperti itu dia. Logikanya begitu. Masa kau bawa aja apa yang tertulis begitu. Apa yang tertulis itu itu kau bawa. Jadi begini. Jangan buat aku ngantuklah. Kalian itu yang Islamis-Islamis ini jangan buat aku ngantuk. Aku udah ngantuk dari tadi dengan apa yang kalian katakan dari tadi. Tidur dong, Ebi. Apa namanya, Ebi Andal? Tidak ada yang tadi tidak percaya. Tidak ada yang tadi. Kami juga mengambil bagian dari Talmud yang cocok dengan Anda. Itu bagaimana? Tidak ada kami ambil Talmud satu pun, Pak. Kami tolak secara 100%. Anda paham? Anda paham nggak yang ditulis Nabi sama yang ditulis oleh para Rabi pada abad kedua itu? Yang kami imani adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh Nabi-Nabi itu. Paham nggak? Maksudnya yang ditulis oleh Nabi. Anda paham nggak abad masehi dan abad sebelum masehi? Paham nggak itu? Jadi kalau Talmud itu ada setelah kematian Yesus. Dan itu ada pada abad kedua. Mulainya mereka menulis itu pada abad kedua. Nah, kitab yang kami percayai ini, itu adalah tulisan-tulisan sebelum kelahiran Yesus. Talmud itu pembukuannya disatukan itu memang setelah Yesus mati. Tapi ajaran Talmud itu yang berupa tulisan-tulisan itu sudah ada namanya Talmud awal. Kamu itu nggak pakai historis dan ini. Yang aku, kau bilang aku salah. Yang aku bilang tadi kan tulisan-tulisannya baru ada pada abad kedua. Jadi, kenapa kau bilang aku salah? Aku bukan mengatakan bahwa ajarannya. Talmud awal itu sudah ada sebelum Yesus ada pengajaran. Makanya Yesus marah karena apa? Ajaran-ajarannya yang mencapai kan ini. Tadi kan sudah aku bilang sama kamu. Di zamannya. Talmud, Talmud adanya baru di zaman Yesus. Kalau kau mudeng dan otakmu ada ya. Karena aku sudah bilang tadi bahwa di zamannya Musa. Di zaman kau dengar, kalau kau konsen, kau pasti menyimak apa yang aku katakan tadi. Bahwapun aku mengatakan. Ajaran-ajaran lisan itu baru di zamannya Musa. Kan sudah kecil. Paham kau ajaran yang dicatakan lisan? Bukan hanya lisan. Itu sudah ada tulisan tapi terpisah-pisah. Itu namanya lempiran. Kalau dalam bahasa ini lempiran-lempiran ada tapi belum disatukan. Orang itu menghapal-menghapal kok dari dulu kau bilang tulisan-tulisan lempiran. Ini kitabnya siapa? Ini tulisan manusia. Kitab ini ditolak. Siapa yang bilang orang Kristen menerimanya? Tidak ada. Ini kitab-kitab apa ini? Tulisan manusia semua. Di dalamnya menghina. Di dalam ini tidak ada mengajar apapun. Cuma mengajar penghinaan. Tidak. Alkitab itu apakah tulisan nabi juga bukan manusia? Itu tulisan manusia juga. Tahu enggak tulisan manusia juga itu. Kamu ini asalnya. Semua tulisan itu manusia. Yang berbeda. Bukan. Maksudnya. Maksudnya gini. 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 Semua. Ya udah bikin kopi dulu. Yang ngantong-ngantong beli kopi. Cuman. Ya tengah ya bikin kopi dulu. Ini aku lagi ngobrol kopi loh. Siapa yang mau? Nih. Masul. Begini. Begini. Ini kami menolak kamu. Jadi jangan membawa. Jangan membawa Talmud. Tadi kan ngantong. Tapi beli kopi dulu ya. Si swasta itu. Kenapa Yesus sampai marah? Memang ada penyimpangan Talmud. Ya. Orang rabi-rabi Yahudi terdahulu ya. Waktu zaman Yesus. Baik sebelum Yesus pengajaran. Ataupun setelah Yesus pengajaran. Waktu Yesus pengajaran. Itu memang ada penyimpangan-penyimpangan dari Talmud. Bahkan mereka lebih mengaginkan Talmud. Ini masih Talmud awal ya yang saya ceritakan ya. Nanti si Rodrigo salah lagi nyamber lagi. Dia kayak bensin soalnya mulutnya nyamber aja. Jadi ngapain kalian bawa Talmud kesini? Ngapain kalian bawa kalau kau mengakui itu menyimpang? Mulai nyamber kan? Lah nyamber lah. Logi kamu aja kacau. Rodrigo, lo lebih beli tuak aja deh sama ini sama sayur pol itu. Apa namanya lagu apa sih dulu tuh? Kalau kau bilang itu Talmud itu sudah menyimpang dan kau akui, ya ngapain kau bawa di sini? Lalu kau tanya-tanya sama kami di sini. Kau beda sama kita. Kamu ya beda secara historis. Ya kau bilang, kau bilang lah itu sama si Ethan. Kau bilang lah itu sama si Ethan. Berdebatlah kau sama si Ethan. Ya berdebatlah kau sama si Ethan. Ini BV Hunter. Gak usah kau terangkan itu sama kami tuh kami udah tahu. Kau paham? Kau terangkan itu sama si Ethan. Itu kan kamu doktrinya salah doktrinya. Kamu kan bilang bahwa katanya Yesus diburu karena mengaku anak Allah kan. Padahal itu diburu karena tentara Romawi. Karena itu ada konfirasi antara Rabi Yahudi yang memang Yesus marah dengan ajaran yang menyimpang. Ya. Rabi Yahudi menyimpang. Ini jelas. Karena ada kepentingan Rabi Yahudi secara politik dan ekonomi yang terganggu dengan apa yang dikemukakan oleh Yesus. Makanya ketika Yesus membawa segala pengikutnya dengan murid-muridnya itu untuk membersihkan baik suci ya. Mereka membersihkan, menendangi semua. Nah dipikir ya. Dipikir Yesus dan pengikutnya sudah menang. Ini ada di ayat-ayat kalian loh. Laptop saya untuk apa? Sayang laptop saya gak bisa saya buka nih. Lagi ngedrop. Nah disitu ada ayat-ayatnya loh. Ada ayat-ayatnya semua ya? Ya kau tunjukkan aja. Kau tunjukkan disini. Kau tunjukkan mana ayatnya mana. Mana ayat yang kau bilang. Dibilang laptop saya lagi ini. Tadi habis pakai debat sama sini. Yang senang kau bawa tentang. Tadi kau bilang kau sedang membawa tentang kisah sejarah. Rodrigo datang jadi malu ini. Apalagi bikin kopi. Kalau mau kopi pesen 11.000.000 aja yang murah-murah disini. Ya itulah yang saya bilang. Apa Rodrigo? Bahwa apa dokumen kalian yang bilang. Bahwa Yesus disalib. Diburuh itu karena mengaku anak Allah. Itu gugur secara historis ya. Gugur secara historis. Karena apa? Sebenarnya adalah. Rabi Yahudi terganggu kepentingannya secara ekonomi dan politik. Itu salah. Mereka berkonspirasi dengan Romawi. Dia mengaku sebagai anak Allah. Kayak-apak bertanya. Siapa kakakmu? Masa saya mesti ngeluarin laptop saya lagi sih. Ada ayat-ayat yang jelas kok disitu. Ahe supaya gue bisa ikut ini. Bisa ikut galik. Ini apa bahas tentang ini. Nah ada akis layar nih. Terusin akis layar. Terusin deh. Musuh apa nih? Tadi saya udah debat saya. Masalah Big Bang. Sudah buwosen saya denger suaranya. Ya pas gue ngeluarin amunisi. Jangan diganggu aja. Kalau saya selalu konsen. Ini kepada saudara-saudara aku ya. Saya mau lab dulu nih. Mohon izin lab nih. Udah ngantuk ya. Untuk saudara-saudara aku. Dan juga temanku orang Kristen ya. Saya mau lab dulu. Aduh udah ngantuk nih. Mohon di maaf kalau agak-agak saya kurang berkenan di hati saudara-saudara aku ya. Mau izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lab ini. Baru masuk. Gua padu. Nggak aku denger nih loh. Rodrigo mengatakan aku takut atau bangga gitu loh. Yang mau promisi ini izin lah dikatakan. Saya juga izin live. Saya juga mau izin. Saya juga mau izin. Saya juga mau izin live. Rodrigo tengah ngantuk. Ngantuk ya dimalunya. Mas Rodrigo bikin kopi dulu. Bikin kopi dulu. Mas Lukliu. Saya juga mau izin live. Saya juga mau minta izin live. Dan minta pamit. Dan salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Hati. Tidurnya nyenyak. Kalau aku mau tanya. Hati-hati. Jangan lewat binggit. Aku mau tanya sama kalian. Kenapa ya. Jangan nakal ya. Jangan nakal ya. Siap. Ini biar aku gak ngantuk. Gak ngantuk nih ya. Aku mau tanya ini. Mungkin kalian bisa menjawab ya. Kenapa ya. Misalnya seperti yang terjadi sekarang ini ya. Ketika ada yang menyebarkan foto-foto tentang apa lah ya. Kita bilang lah menghina nabi kalian ya. Kenapa kalian marah-marah begitu. Apa namanya. Sepertinya kayaknya mau apa. Gitu deh. Ketika ada foto-foto itu begitu. Kenapa kalian marah. Aku gak ngerti. Wah. Itu bisa dilihat di sejarah ikonoklasma. Bentar kita bawain. Bukan yang aku tanya. Kenapa kalian marah sebegitunya kali ya. Ketika itu dijadikan kritik ya sama mereka itu ya. Itu kita katakan di luar negara kita ya. Dan di Facebook pun ada itu ya. Ketika ada yang menunjukkan karikatur-karikatur seperti itu. Langsung menghina apa segala macam. Kenapa itu kalian seperti itu. Apa gak boleh ya. Kalau misalnya apa namanya. Mengkritik. Tentang. Tentang Nabi begitu kan. Kalau kalian kan mengkritik. Tentang terus mengatakan. Mengatakan Yesus kolor Yesus atau segala macamnya. Itu bukan mengkritik. Kami kan mencintai orang-orang kamu. Dan Rasulullah. Ya kan. Kalau ada orang yang menghina itu. Tentu kami akan marah. Seperti kamu misalnya ada orang yang mengganggu keluarga kamu. Atau katakanlah menghina mamamu begitu kan. Mamamu loh ini dihina. Pasti kamu akan marah. Itu pake sain. Itu pake sain. Itu kakek saya loh. Apakah anda gitu. Itu kakek saya loh. Kalau saya menerima. Pertanyaan dipajang-pajang. Ada orang yang bilang. Yang bilang mohon maaf bang Sat. Gitu kan. Ke ibu saya. Saya sangat mencintai ibu saya. Pasti akan saya hajar. Saya bunuh. Kalau saya pribadi ya. Gak tahu kamu. Ada orang yang mencoba mengintimidasi keluarga saya. Saya akan hajar. Saya akan bunuh. Itu kalau saya. Benar. Nah apalagi. Sebentar. Pengertian intimidasi yang kalian maksud itu seperti apa. Nah kalau dihina. Kalau dihina. Kalau hanya menghina. Atau mengeluarkan kata-kata yang buruk. Masa kamu sampai mau membunuh. Kok. Itu kantas menurutmu. Begini. Begini. Kalau ada yang ngomong bangsat begitu ya. Saya tempel. Siapa yang bilang ya. Slayer bilang iya tadi tuh. Kalau misalnya aku menghina. Gua akan jawab. Gua akan jawab. Gua akan jawab. Gini Radir do. Dalam Islam dikatakan. Al fitnatu asad tu minel qatal. Jadi fitnah keritikan itu lebih kejam loh. Daripada pembunuhan. Padahal ini suaranya hilang. Jadi dalam Islam saya katakan. Fitnah itu lebih kejam. Keritikan itu lebih kejam. Daripada pembunuhan. Nah. Lalu kebalikannya. Lalu kan kebalikannya seperti ini. Itu kan juga penggunaan. Iya. Ketika kalian menghina Yesus Kolor. Atau segala macam. Segala macamnya. Kami memang merespon. Kami memang marah. Tetapi kami tidak sampai mau mengatakan. Kami mau membunuh. Atau segala macamnya. Cukup kami balas keritikan. Dengan keritikan. Kan demikian. Nah. Ketika itu. Ketika itu misalnya ya. Misalnya. Saya bilang misalnya. Ketika itu ada orang Kristen. Ya tiba-tiba menghina. Kenapa kalian langsung mau. Kubunuhlah kau darahmu halal. Aku bingungnya disitu. Apa perbedaan. Iya. Karena kita kan. Kita udah sering dihina loh. Kita orang Kristen udah sering dihina. Mengenai Kolor, Salib. Diludahin apa segala macam ya. Nah kita. Kita gak pernah bilang. Kita gak pernah bilang bahwa. Kubunuh kau nanti ya. Segala macam kubunuh darahmu. Iya. Lu lucu. Orang didok gini loh. Sini gini. Gua jelasin. Lu ini ketika. Ketika ada hujatan ke Islam. Lu bilang kritik. Coba di dengerin dari tadi kalimat lu. Ketika ada yang masuk ke Kristen. Lu bilang hujatan. Gak apple to apple. Kalau misalnya menghujat. Ya menghujat. Gua arah gitu. Yaudah apple to apple nya. Lu putuskan sendirilah. Gimana apple to apple nya. Nah kayak gini. Kayak gini loh. Lu mesti pahami dulu. Menghujat itu apa sih. Secara definisi. Secara etimologi. Menghujat itu adalah mencati maki. Dan menfitnah. Nah jadi kalau misalnya lu melakukan hujatan. Itu ada fitnahan di dalamnya. Itulah yang. Dijelaskan oleh Pak Dhani. Fitnah ini lebih sejam daripada pembunuhan. Mesti dicegat. Kan sudah aku jelaskan juga tadi. Bahwa ketika itu dihujat kepada kalian. Kenapa kalian sampai membuka. Kan itu aku bertanya ya. Oke sebentar. Kenapa kalian sampai membuka. Nah tetapi ketika kalian menghujat kami. Ketika kalian menghujat kami. Itu gak ada cerita. Aku mau ngancam kau bunuh lah. Atau segala macam lah. Begitu. Sebentar ya. Nah aku mau bertanya ini. Aku mau bertanya. Dihantar. Jadi saya jawab. Itu bagian dari Torah. Entah. Saya jawab dulu. Bagian dari. Jadi saya jawab. Kenapa. Um Kris. Ataupun umat Kristen di Indonesia. Tidak berani melakukan hal demikian. Karena dia menjadi penguasa di sini. Kalau dia mayoritas pasti. Umat Islam akan dipancungnya gitu. Bahaya. Bahaya. Karena mayoritas. Bahaya. Karena dia minoritas saja. Umat Islam di Indonesia ini. Apa? Umat Kristen di Indonesia ini minoritas. Maka dia tidak berani. Coba kalau dia mayoritas. Mungkin sudah dipengkar keluarganya. Tidak seharga juga. Tidak ada itu. Di dunia. Di Eropa sana pun tidak kok. Di Eropa. Ya di sejarah aja kali ini. Ya di tahun 90. Berapa banyak sejarah yang ada di Amerika. Umat Islam. Ya. Mengenai hal itu kan bukan mengenai perdebatan agama. Kan begitu. Nah yang sedang kita katakan ini kan ketika orang mengkritik itu ya. Nah kalian anggap itu sebagai hujatan. Kan kalian yang menganggap itu sebagai hujatan. Eh. Orang kan memang mengkritik. Membunuh anak-anak di pesantren loh. Tahu nggak? Hmm? Enggak. Nah itu makanya kurang jauh mainmu. Anak-anak di pesantren itu digoroknya. Kalau mainmu. Kalau mainmu. Kalau mainmu udah jauh. Ketika aku tujukan. Aku ini punya teman orang Ambon. Ya asal kamu tahu. Kau punya teman orang Ambon. Aku punya teman orang Amerika. Ya terserah mula. Di Jawa. Kan main kita. Aku kan ngomong Ambon. Tuh Amerika. Jadi kalau kau bisa main kurang jauh. Ya makanya aku bilang. Amrikanya di Amir Hatta pun di rumah. Sekarang kalau ada umat Islam. Yang menggina Yesus di rumah. Bro. Aku bukan menanya perbandingan. Aku kan bertanya ini ya. Bukan mengenai tentang. Yang disanapun pernah melakukan ini. Yang disanapun bukan pernah melakukan ini. Nah yang aku tanya. Kenapa? Ketika kita kalau berdiskusi. Nggak boleh tuh bawa nama Nabi kalian. Nggak boleh bawa nama Allah kalian. Nanti ketika itu di. Apakah menjadi ujatan. Nah kalian marah. Ini udah belok lagi. Gini loh mas. Gini loh mas. Gini loh. Gini loh. Gini loh. Kita bisa konfirm ya. Ya. Kita bisa konfirm. Gini loh. Gini loh. Kan di. Kita sangat-sangat menghormati. Dan melindungi. Yang namanya Nabi Muhammad. Gitu kan. Kita menutupi itu. Karena memang. Di kita itu. Tidak untuk diperlihatkan. Atau di sebar wakas kayak kalian. Kamu nanyain itu tentang. Kenapa Tuhan saya kok dihina-hina. Katanya. Nggak pakai baju apa. Karena kalian sendiri yang menunjukkan itu. Bagi orang awam. Kita melihat itu. Kalau memang itu Tuhan. Loh bukannya dihormatin. Kenapa nggak pakai baju. Itu tuh orang awam yang bertanya begitu. Karena kalian sendiri yang menge-expose-nya gitu. Beda dengan Nabi kami. Nabi kami kami sengaja kan. Tidak diperlihatkan. Kami lindungi itu. Nah. Terus. Kalian ini. Apa haknya gitu. Memperlihatkan. Sedangkan kita sendiri saja menutupi gitu. Itu aja simpel sih sebenarnya. Oh. Berarti. Sudah terjauh lah. Berarti. Islam itu tertutup ya. Menurut jawaban ibu ini kan begitu. Nah itu kan kesimpulanmu. Bukan Islam tertutup. Itu ibu itu yang bilang. Nabi melindungi apa yang kami percaya. Itu ibu-ibu itu yang bilang. Bukan aku Pak Jul. Itu pemahamu kan begitu. Nah tadi dia bilang begitu. Rodrigo. Saya jelaskan ya. Nah kan aku bertanya. Dia menjelaskan bahwa Islam. Rodrigo. Saya jelaskan ya. Saya cucunya. Saya pun apapun. Saya bisa berpendapat apapun. Itu orang lainnya lain. Itu lain lagi. Saya cucunya memang kenapa. Itulah saya. Saya nggak mau gitu. Pakai saya di ekspos seperti itu. Apalagi sampai di inahina. Wajar dong dia keluarga saya. Iya. Kan saya bertanya bu. Kan nggak salah kan saya bertanya. Benar. Tapi setelah ibu itu menjawab. Kamu mengambil kesimpulan. Kesimpulannya yang belum tentu benar. Diterima gitu loh. Lah ibu itu sendiri yang menyimpulkan. Tadi barusan dia bilang gitu. Kesimpulan saya kata ibu. Ini lho liat loh. Para biarawan bukan saya kok. Bukan kelompok yang terap kali menjadi sasaran penganiayaan, peniksaan, dan pembunuhan. Hal ini disebabkan karena mereka berusaha mempertahankan ikon-ikon di tengah usaha para kaitan. Untuk menghancurkan ikon-ikon itu. Ini loh. Bela iman. Coba tarik dulu. Tarik ke bawah. Itu suatu yang kita iniin. Suatu yang kita bela gitu. Tarik ke bawah dulu. Itu tulisan siapa? Pendeta-pendeta Bijantium ini. Pendeta-pendeta Bijantium ini mereka bela iman untuk membela patung-patungnya gitu. Tulisan siapa itu selain. Tulisan siapa? Coba kita cek dulu. Tulisan siapa? Silahkan. Silahkan di cek ini. Ikon-ikon plasma. Nanti luar. Tarik aja ke bawah. Tarik aja ke bawah. Tarik aja ke bawah dulu. Tarik aja. Tarik ke bawah. Tarik aja ke bawah. Enggak.